intrik-intriknya sampai karena di Yusuf nah terus kemudian sekarang saya mau cerita tentang Nabi Dawud di surat Sor itu kisah tentang Nabi Dawud yang kita mau cerita jadi Quran itu bicara mengenai Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman jadi dia ini bapak dengan anak di surat Sor itu diceritakan bahwa Nabi diminta bersabar bersabarlah terhadap apa-apa yang mereka katakan jadi Nabi kan hatersnya juga banyak jadi bukan cuma sekarang di follower hatersnya banyak dan seperti biasa kayak jaman kenal juga kalau nggak bisa membantahkan kemudian buat labeling macam-macam Nabi Muhammad juga begitu dibilang gila dibilang apalagi menyair penyihir 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 kemasukan peta dan terusnya maka kemudian Al-Quran mau menghibur Nabi Muhammad dengan menceritakan sejumlah kisah-kisah para para nabi sebelum Nabi Muhammad Nabi Muhammad maka hal ini yang dibilangkan dalam serakso itu adalah tetang Nabi Daud jadi bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan wazgur abdana Daud dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan ini disuruh sabar ini ada seorang Nabi yang punya power karena dia juga raja dan dia amata'ah inahu awab semua dia amata'ah tapi dalam kisah yang akan diceritakan ini betapa Nabi Daud pun mengalami coba dan juga mengalami berbagai celahan dari para het risiko tadi jadi ini sebuah cara agar Allah mengajari Nabi Muhammad tentang kisah Nabi sebelumnya jadi diceritakan bagaimana kuatnya Nabi Daud itu dan betapa hebat yang Nabi Daud sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung seperti takdir bersama dia bersama Daud di waktu petang dan pagi jadi Nabi Daud itu salah satu mujizatah karena suaranya begitu bagus dan bukan sekenal bagus tapi dari suaranya itu mampu mengajak binatang binatang maupun gunung-gunung itu semua bersama-sama tasbih dan kami tundukkan pulau burung-burung dalam kandang terpumpul masing-masing amat terhadap pada Allah jadi suara Nabi Daud itu membuat gunung-gunung binatang alam semesta ini menjadi tunduk jadi begitu itu indahnya soalnya jadi kalau dia menyampaikan ucapan tasbih mengambungkan Allah mensucikan Allah itu bisa menggetarkan semesta nah disamping itu Nabi Daud ini juga diberikan kerajaan jadi tidak semua Nabi itu punya power sebagai raja nah Nabi Daud ini termasuk Nabi yang punya power jadi diberikan kerajaan wasadathnahu wasadathnahu wa'atainahu la hikmah wafas 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 kami kuatkan kerajaannya kami berikan kepadanya hikmah dan ini menarik kebijakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan jadi dia punya kerajaan dia punya hikmah dan punya ilmu hikmah dan dia juga punya kebijaksanaan jadi sebagai seorang raja Nabi Daud itu memberikan waktunya itu membagi sepertiga-sepertiga sepertiga itu ngurusi kerajaan sepertiga itu selaku Nabi yang memberikan pengajaran berjelasan mengenai kitab Taurat kita gabur terus kemudian sepertiganya lagi bermunajat kepada Allah jadi dibagi waktunya sepertiga nah nah ketika ayat kurang mengatakan Nabi Daud ini dipuji-puji punya power punya hikmah punya kebijaksanaan justru ayat berikutnya cerita bagaimana dia diuji untuk memberikan keputusan diangkat dulu dipuji dulu terus kemudian dikasih contoh yang hebat seperti Nabi Daud saja dia mengalami ujian cobaan seperti ini jadi kalau kamu ya Muhammad mengalami ujian dan dicerka oleh orang anak ini ya raja-raja karena Nabi Muhammad itu bukan raja dia tidak punya power tidak bisa membuat alam semestani bergetar dengan suara indahnya tidak seperti Nabi Yusuf yang ganteng yang mirip saya dikit maka disebut disebut dalam surat ayat 21 wahl adakah nabal khosmi apakah sampai kepadamu berita tentang orang-orang yang berpekaran izah tasawwarul mihrab ketika dia memanjat mihrab jadi karena Nabi Daud ini seorang raja tentukan banyak pengawal di 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 saat di saat saat di saat di bermunajar ini bukan sepertiga waktu murusi kerajaan dia sedang berzikir bermunajar di mihrabnya tiba-tiba ada dua orang berpekara yang manjat dan masuk ke dalam masjidnya saat Nabi Daud sedang bermunajar ini menghadirkan kok bisa dua orang ini apalagi di waktu yang bukan waktu untuk melayani rakyat tapi waktu dia sedang bermunajar baca jadi disebut kurang ketika mereka masuk menemui Daud lalu Nabi Daud terkejut karena kedatangan mereka nah Nabi Daud tidak sadar bahwa dua orang yang datang ini menurut kita taksir disebut mereka yang sedang berpura-pura punya persoalan makanya bisa tembus ini semua penjagaan paspamres bisa tembus karena memang malaikat hanya mungkin biar kelihatan manusiawi malaikatnya manjat gitu ya gak menembus tembok gak manjat kemudian kedua orang yang manjat tadi berperkara ini bilang kepada Nabi Daud jangan kamu merasa takut kami adalah dua orang yang berperkara terus mereka kemudian cerita lah perkaranya apa jadi salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain maka berilah keputusan yang adil terus setelah tenang Nabi Daud tenang bahwa ini bukan orang yang ingin membunuhnya bukan orang jahat yang tiba-tiba masuk ke dalam istananya kemudian apa masalahnya nah ini di ayat 23 disebut sesungguhnya saudaraku ini punya 99 ekor kambing dan aku punya seekor saja nah kemudian yang punya 99 ini dia sudah punya banyak dia berkata serahkanlah kambingmu itu kepadaku itu kambing itu harus jadi milikku kambingnya aku yang cuma satu itu padahal sudah punya 99 dan orang yang punya 99 ini mengalahkan saya dalam kekebatan nah itulah makanya kami datang kepadanya ini gimana menyelesaikan kekaraan maka Nabi Daud menjawab sesungguhnya orang yang punya 99 kambing ini ini orang yang zalim karena dia masih sudah punya banyak masih sudah nyambar jadi dalam dalam sejumlah kitab tafsir klasik yang terpengaruh dengan cerita di Bible tentang Nabi Daud ini ini ceritanya menjadi seru menjadi agak negatif saya cerita kasih Bible dulu tapi ini ini sebelum digoreng saya bilang jadi ceritanya adalah Nabi Daud ini sudah punya tujuh istri suatu saat Nabi Daud melihat ada seekor burung yang warnanya indah bagus kemudian dikejar keluar sana terbang lagi tinggal lagi di satu anak ada apa nanti dikucil Nabi Daud terbang lagi terus sampai ke sebuah bukit di belakang istananya terus burung itu terbang jadi gak bisa diambil kayak digiring oleh si burung kecil ini untuk melunjuk tempat itu begitu sudah di atas terus ada perempuan mandi waduh coko tarok ini buat live streaming kalau pengen tahu yang ngomong itu tadi siapa saya nazil facebooknya di pion melihat ternyata ada perempuan mandi cantik kalau gak cantik ya gak jadi masalah jadi masalah bukan mandi cantik ya nih pak kalau dia karena dia seorang raja dan seorang mandi dia cari tahu anak buahnya itu siapa perempuan cantik yang mandi di bawah itu dikasih tahu rupanya dia itu istri dari seorang jenderal perang jenderal militernya si nabi daud nah nabi daud naksirlah dengan si istri si jenderal kemudian nabi daud mulai berpikir nah gini caranya gimana nih maka disuruh lah si jenderal ini pergi berperang maka jangankan jenderal ini naga bonara sudah ku bilang jangan bertempur nah terus kemudian disirip lah si jenderal ini bertempur dengan pesan kepada komandan perang agar ditepankan di baris depan jenderal itu biasanya kalau di belakang ini disuruh di depan mati mati lah dia nah begitu dia mati istrinya diambil dilikahi oleh nabi daud nabi daud menjadi isinya ke delapan eh nabi daud menjadi isinya ke delapan disebut ibet sabah namanya nama perpuan ini nah ini kan berarti mereka yasa nih mereka yasa secara tiga langsung membunuh suami si perpuan ini maka kemudian menurut kita tafsir yang terpengaruh kisah bayban ini tadi Allah menegur dengan cara mengirim dua orang malekat ini tadi untuk manjak terus simbol saya punya 9 saudara saya punya 99 kambing saya punya satu dia masih juga mengambil punya saya kira-kira gimana nih nabi daud nah nabi daud disebutan quran oh kamu kamu sudah punya 99 masih nambil juga punya satu kamu berbuat zalim begitu sedikitnya orang yang bersyukur begitu banyak yang orang berbuat zalim terus setelah itu disebut disini dan daud mengetahui bahwa kami menguji kenapa? karena dua orang yang itu tidak tiba menghilang dan sebelum menghilang mengatakan jadi zalim ini lain gitu kaget lah nabi daud kalau versi tafsir yang tengah di bible seperti ini karena kisahnya memang ada di bible tadi kisah yang tadi melihat perempuan mandi pertempuan di kuran nah para ulama yang cerita kisah bible disebut kak ilian punya tafsir berbeda mengatakan nabi daud masa nintip perempuan mandi yang disalahin burung lagi tadi terus kemudian masa nabi daud mereka yata perkemburan segala macem itu enggak itu memang bible itu suka-sukanya gilek-gilekin para orang suci jadi kalau gitu benar gimana maksudnya jadi kesalahan nabi daud sampai kemudian disebut disini adalah dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya kesalahannya adalah menurut ulama yang mencoba melunatkan makna dibalik kisah ini kesalahan nabi daud ketika satu orang itu bercerita ini ada saudara aku punya 99 kambing dia mau ambil lagi punya aku yang satu ini maka nabi daud tidak lagi mendengar dari yang 99 itu langsung memberikan putusan zalim kamu kalau gitu mau ambil aja gitu dia terburu-buru memberikan putusan karena ini karena ini bukan pada waktu dia memutuskan sepertiga mengadami raya ini waktu dia sedang berpula aja jadi dari awal dia udah bete ini udah jengkel gitu waktu dia terganggu jadi lembut dalam kondisinya tidak normal jadi diuji dalam kondisi tidak normal tiba-tiba ada dua orang di depan dia punya perkara bukan pada waktu yang tepat dan bukan pada tempat yang juga tepat karena dia sekarang berpula aja nah karena itu nabi daud terburu-buru tidak mendengar dua belakian tidak mendengar both sides of the story terpancing lah tahan diri burunya 10.39 masih mau ambil satu soling kalau begitu tanpa mendengar versi yang sebelah seharusnya sebagai seorang yang bijak tidak boleh terburu-buru kalau menang dia sudah ada rakyat yang memang sudah bertingan dan dia tinggal mengadili perkara itu bagian dari ibadah sebetulnya jadi boleh jadi versinya tidak seperti itu boleh jadi selalu itu bilang memang pun aku 100 ini satu orang maling gitu kan terus dia ngaku aku terus aku diturus akar kan banyak sering dari mayoritas minoritas padahal siapa tahu memang minoritasnya jadi begitu bisa jadi terbalik kayak disebut ada tianin mayoritas kalau minoritas apa lagi arogansi minoritas kira-kira kayak begitu jadi dua pelan pihak harus didengar jangan mentang-mentang satu pihak ngomong dan meyakinkan kemudian terburu-buru mutus makanya apapun ceritanya ceritanya nabi daud di uji maka ia meminta anu kepada Tuhan lalu menyungkur sujud dan bertaudah satu riwayat mengatakan tidak dia angkat kepalanya sama empat sampai Tuhan memberikan hamunan untung dia udah nikah tidak perbaikan kalau jomblo empat lukang seperti itu sabar 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 ya nah udah tulang ya kita masih punya korban yang dipulih berbahas lagi begitu besarnya ujian dari Allah terhadap seorang yang punya power punya ilmu punya kerajaan seperti nabi daud kemudian disebutkan selanjutnya maka kami ampuni baginya kalami dan dipuji sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sini kami dan tempat kembali yang baik jadi karena itu kita jangan menyangka kalau orang menjaga Allah tidak di uji seakan-akan sudah enak saja justru ujiannya tahapan cobaannya juga lebih berat semakin kita dekat dengan Allah ujiannya semakin berat kalau kita hafal Al-Quran maka setan yang goda kita juga hafal Al-Quran kalau setannya cuma hafal ayat kursi gampang enggak kalau setannya itu bisa baca kitab kuning eh kalau kita jauh baca kitab kuning kita juga bisa baca kitab kuning jadi semakin tambah ilum semakin berat jadi gimana semangat masih punya PhD enggak saya tahu punya PhD juga sekarang sekarang saya punya master nah dari kisah ini banyak iman yang bisa kita ambil selain selanjutnya dan tadi jangan terburu-buru memberikan keputusan kadang-kadang kita dikuji pada waktu yang tidak normal atau pada waktu yang tempat-tempat yang kita juga oh ya enggak wajar misalnya pulang kator capek jam 5 sore sampai jam 6 sore tetangga udah nungguin kita menghutang kalau mungkin mutangnya itu pagi-pagi di saat kita berangkat masih fresh dengerin musiknya pun masih lagu jazz belum lagu dandut belum kalau udah capek-capek udah ngantuk-ngantuk baru dandut mungkin kita akan tenang aja tapi begitu dalam kondisi kita ngecapean terus kemudian lagi lobet tiba-tiba tetangga mau ngutang gitu kan terus sebetulnya kita ada banyak tapi karena tahininya tadi enggak pas walaupun kata istri kita ini tetangga sudah nunggu dari 2 jam yang waktu ini kita kasih kopi kita sembur malah itu karena kondisinya seperti itu itu ujian coba jadi karena itu kalau karena itu kalau mau 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 pulang sore ya SMS dulu ke istri ada tetangga mau nunggu kalau cerita Bible itu benar tadi ya soal mengambil isi orang apa tentu kita akidah kita tentang para nabi menolak kisah-kisah semacam itu kenapa karena buat kita para nabi itu maksum para nabi itu terjaga jangan kan sampai mereka yasa lengkap goda saja itu kemudian kayak kisah nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha itu langsung nabi Yusuf melihat tanda dari Allah jadi itu yang disebut dengan maksum itu terjaga sisi manusiawinya kemudian sudah dipanggari oleh guidance dan pengawasan dari Allah s.w.t kenapa karena kalau masih melanggar juga sudah melihat Allah tapi melanggar juga ini dobo nanti azabnya nanti kenapa pula kita mengolah karena jauh-jauh macam itu tadi karena bad sabah perempuan yang diintip tadi oleh nabi Daud dan kemudian dinikahi lewat rekayasa tadi itu ternyata sejarah mengatakan bad sabah ini adalah ibunya nabi Suleman jadi dia istri delapan dan anak dia yang pertama Suleman artinya kalau kita bilang ini rekayasa atau apa gitu ya lo masa nabi Suleman lahir dari peristiwa pernikahan yang manipulatif seperti itu tentu lagi-lagi akidah kita akan menolak kalau kalau nabi kisah nabi Daud tadi seperti yang diceritakan rasa-rasanya lebih aman kalau kita bilang versinya versinya yang kedua tadi karena nabi Daud itu dari delapan anak istrinya dia juga punya anak laki-laki yang kemudian melawan dia kerajaan karena ingin menggantikan kerajaan sehingga nabi Daud sampai keluar dari kerajaan sampai kemudian dia berhasil mengambil alih kembali kerajaan nah menjelang meninggal Suleman lahir menjaga dan merawat jadi anak dari istri yang nomor delapan tadi maka nabi Suleman ini pula lahir yang didoakan dan kemudian menjadi penerus baik penerus kerajaannya maupun penerus kenabian nah kalau contoh Yahudi ini bintang David ya King David jadi mengagumkan Nabi Daud karena tidak memang menerima kita susi Zaburi sehingga gerakan Zionis Yahudi itu juga dari gerakan Nabi Daud karena tujuan mereka ini mengembalikan kejayaan kerajaan Israel itu seperti zaman Nabi Daud tentu Nabi Daud berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Zionis saat ini tapi kira-kira patronnya ke sana mereka bukan Nabi Daud Musa karena Nabi Musa itu tidak banyak kerajaan Nabi Musa itu membelaskan eksodus itu yang dari mana dari penjajahan dari Musil jadi cukup sampai di situ kenapa teman-teman minggu tahrir misalnya kenapa karena kita keindah sekarang kalah dari dunia barat jaya kalau dulu timing-imingnya itu kebelakang masa lalu jadi sama saja kalau orang punya punya masalah suami istri ya kenanglah keindahan kebaikan masa lalu kira-kira gitu kan Pak Tanto ya kok Mbak Nikah langsung apa tidak masalah lalu indah bisa aja mancingnya nah kisah Nabi Sulaiman juga nanti menarik ceritanya Nabi Sulaiman tapi saya kira kita akhiris saja dulu sampai kepada sayur lodeh berikutnya nanti ceritanya perlu kita cicil tetapi kontinu jangan kita habiskan kita tunggu sampai selanjutnya berikutnya jadi kira begitu aja yang bisa saya kasih menunggu menunggu kisah singkat dari cerita Nabi Daud karena sengaja saya mencoba kisah dongeng seperti begini karena kan kisah-kisah Nabi-Nabi itu sudah kita tahu kita dengar ceritanya tapi hanya dalam bentuk narasi pengantar tidur terakhir tapi bagi mas kita mengungkap kisah itu kita coba kita mudah di depan kalau Allah panjangan umur kesehatan murah rezeki saya berikutnya kita bisa cerita lagi saya saya terakhir baik demikian pengantar dari Gus Nahrir terkait dengan tafsir mengenai kisah Nabi Daud bisa kita elaborasi lebih lanjut misalkan Bapak atau Ibu ada pertanyaan ataupun sesuatu konsen yang tersebut atau yang lebih global yang berhubungan dengan itu tersilah nah ada saya disini ya banyak yang berita sama ini kalau semua itu mengenai kisah boleh enggak kalau kita jadi kalau kalau di apa namanya di aturan Islam dikubur di perkampungan selama tata caranya ya disesuaikan tata caranya misalnya misalnya dikubur 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 kemudahan kita untuk berziarah tapi kalau memang tidak bisa ya apa boleh buat boleh boleh saya dikubur nah seringkali yang jadi masalah itu bukan soal aturan agama tapi aturan negara jadi dan aturan negara ini terpengaruh dengan pemahaman kelompok nasrani disini kenapa masjid misalnya masjid kita masjid westor itu kan tidak tidak ditanya kalau masuk masjid westor itu kamu itu PKS NU atau Muhammadiyah itu tidak ditanya kalau pengajiannya iya tapi kemudian semua ini mesjid bersama pas mau sholat mau jamaah tidak dibilang soal pertama NU soal kedua Muhammadiyah misalnya yang wahabi di luar aja ada ini contohnya sama-sama tidak ada seperti tapi kalau nasrani tidak bisa kan itu dia ada aliran-aliran beraneka agama jadi kalau sudah misalnya ke gerejanya itu gereja Jehova dia tidak bisa ke gereja katolik nah bukan cuma itu kuburan ini juga begitu kalau di kita kuburan islam sama kayak masjid tidak ada ini kuburan MU kuburan Muhammadiyah kuburan PKS kenapa kuburan PKS karena kengkavan cingkrang misalnya gitu gak ada semua sama kengkavan meskipun di dunia pakai celana cingkrang kengkavan gak sama gitu misalnya jadi gak dibedakan sementara kalau disini dibedakan sudah gerejanya sudah berbeda terus nanti meninggalnya pun dia area katolik kalau memang dia katolik nah dikelkan nanti jadi beda karena nah kemudian area agama non ini pernah dulu ada kawan senior yang meninggal di armidel Pak ihsan ya karena komp kena kena kompitas muslim terbatas disana kemudian itu dikuburkannya di area masuk Kristen ya ditanyakan gerejanya kerja mana jadi gimana yaudah disediakan lahan others dan lain-lain jadi selain yang tadi itu jadi mau dia hindu mau dia buddha mau bahaya atau mau apalah gitu ya yang pokoknya yang others dan lain-lain et cetera itu masuklah kesana sediakanlah satu lahan bareng-bareng disana pakai saya bilang kalau bisa memang diperkeburan muslim bagus karena memang juga kalau kita berziara sekalian kita diadukan ucapkan selama mulai kubur jadi kita mengucapkan salam dan doa tidak hanya kepada keluarga kita yang meninggal situ tapi kepada semua alih kuburnya ada disana terus juga kabarnya kalau kemudian dikubur dikubur para alih ulama kalau diperkeburan itu mereka saling berkunjung jadi jangan disangka mereka itu hidupnya sempit-sempit di liang lahatnya kalau para ulama enggak saling berkunjung makanya banyak yang bilang aduh kalau kita berani diperkeburan barang-barang para ulama siapa tahu dikubur juga siapa tahu ada ke kuburnya juga disana karena itu seperti itu bagusnya lebih baik memang diperkeburan tapi kalau enggak bisa ditanya saja pada aturan mempercari sini mereka punya itu dan lain-lain itu karena kalau kumpulnya dia katolik misalnya dia katanya kerja katoliknya sudah meresli belum kalau belum ya nggak bisa itu yang saya bilang bahwa aturan negaranya itu yang kemudian jadi masalah kalau misalnya mereka bilang nggak apa-apa mengikuti pengguburan cara Islam tidak pakai peti tidak apa walaupun di area mereka terus kemudian tidak ada tanda salibnya tidak apa misalnya kalau mereka bilang oke kalau memang kondisinya darurat seperti itu tapi kalau misalnya nggak boleh menghadap kiblat repot akhirnya nantikan terus kemudian tanda salibnya juga dipasang di situ jadi agak repot kita nanti nah mendingan kemudian dikubur di tempat lain dan kadang-kadang ini bisa sampai sampai 100 kilo ini jadi maksudnya karena mencari perkuburan yang komunitas muslimnya banyak jadi beberapa di kota-kota di Australia ketika susah mencari perkuburan Islam seperti itu itu sampai mencari kontak misalnya kalau dari sini nggak ada di dalam mana yang ada di dalam Islam terus di bawah sampai 200 kilo 100 kilo seperti kayak gitu yang boleh dibuat karena memang masalah orang meninggali dalam Islam memang harus kita melakukan penghormatan karena mereka melihat dan mereka juga merasakan karena itu dalam Islam persoalan merawat genazah ini salah satu aturan fikir yang sangat betil harus stoki apa harus apa ya saya kira begitu sama-sama silakan ada jawa yang mau bertanya terkait yang tadi tidak ada baik kalau tidak ada silakan salat bertiga kalau salat bertiga anakku yang 10 tahun ini lagi belajar untuk jadi imam tapi belum aku belajar tapi dalam setiap kolak itu dia hanya musah Al-Fatihah 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 tapi yang lain-lainnya saya yang mengeluarkan kata-katanya tapi bukan jadi imam boleh ya boleh malas kalau dia bisa baca Al-Quran baca ayat dia baca dengan Al-Quran di depannya begini jadi salah atau kalau tidak tadi dua ayat dua surat itu juga cukup ikhlas nah itu kalau misalnya kayak Al-Fatihah gitu ya itu mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib baca surat Al-Fatihah mazhab Hanafi jadi yang kalau tiga mazhab lain mengatakan wajib baca surat Al-Fatihah kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya nah sementara kalau mazhab Hanafi mengatakan baca saja yang mudah jadi tiga ayat pendek seperti inah atau inah kalau kau salju boleh misalnya nah perkara sholat ini jangan dibikin susah jadi kalau misalnya tidak hafal banyak ayat-ayat tadi hafalnya Al-Fatihah saja sudah cukup bahkan menutupi tiga mazhab itu pun sudah sah karena bacaan suratnya itu cuma sunnah yang wajibnya itu cuma Fatihah malah kalau tadi mazhab Hanafi Fatihahnya pun tidak wajib jadi ya jadi jangan sampai kemudian menjadi penghalang untuk tidak sholat jadi mazhab yang tiga pakai mazhab itu enggak mazhab Hanafi aja yang enak pakai Al-Fatihah mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah baca saja surat-surat lain minimal tiga ayat pendek seperti inah atau inah kalau kau salju minimal seperti itu tolku ahad tapi meskipun Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi mengatakan begitu semua yang bermazhab Hanafi sekarang baca Fatihah misalnya saya itu sholat di masjid Turki di Dandenong dekat-dekat rumah saya itu ya pakai Fatihah mereka enggak mentang-mentang kemudian fata-fata tidak wajib kalau itu saya baca Al-Fatihah saja bubar jaman tapi ya itu tadi ada saat minimal ada apa ini maksud saya ada cerita ini adalah jangan dibikin menjadi susah kalau hanya pilih masjid yang enak aja sesuai kesukaannya sesuka-sukanya dia karena mashab ini dia suka terus mashab ini dia suka boleh? ada lagi mashab lain makanya yang sokorentia mashabnya ini dia senangi baru dia pakai itu ada di buku saya yang orangnya aku sudah itu sekali-kali saya jualan buku itu ya itu sudah kayak bisa di google di google apa playbook ya buku yang orangnya itu judulnya dan hukum makanan kalau kalian berhalau panjang banget lah judulnya itu masih judul panjang padahal honornya nggak panjang jadi masalah mazhab itu ya panjang itu nanti mbak Nika ini saya mewakili ini mbak Nika mau nanya apa dia maksudnya enaknya aja jadi Islam itu mudah Islam itu mudah Islam itu mudah Tuhan tidak cerewet gitu ya jangan cerewet itu kita manusia jadi karena itu nanti dibaca aja di buku saya penjelasan penjelasan lengkap disitu penjelasan tentang mazhab tentang apa penjelasannya itu saja baik bapak ibu sekalian untuk sesi pengajian sudah dicukupkan dulu kita tutup untuk acara pengajian resminya saya kira sudah tidak ada lagi untuk pengumuman beberapa pengumuman satu yang pertama untuk pengajian bulan depan insya Allah dilaksanakan di rumah Pak Anur Buririn di Clayton ya dari hukum dari hukum makanan tanpa label halal hingga memilih madhab yang cocok pengantarnya Ustaz Yusuf ini pengantarnya itu yang pertama terus yang kedua insya Allah mulai bulan depan insya Allah untuk pengajian akan untuk proses nanti ada transisi koordinator pengajian Jawa akan dikukai siapa? Mas Nazil jual-jual itu yang selanjutnya untuk sesi sedikit sesi saya mohon Bu Susi atau Pak Peter mungkin untuk sedikit sambutan atau memperkenalkan diri mungkin jamaah-jamaah kita banyak yang untuk kenal Assalamualaikum Waalaikumsalam